Intro Perwira TNI zaman dulu sangat teguh pegang prinsip seperti kisah Jenderal Angkatan Darat ini Siapakah dia Jenderal Angkatan Darat yang sangat teguh memegang prinsip itu? Dia adalah Letjen Purnawirawan Hidayat Marta Atmaja Sang Jenderal tidak lain adalah mertuanya dari Letjen Rais Abin Perwira TNI yang pernah jadi Panglima Pasukan Perdamaian PBB di Timur Tengah Letjen Hidayat sendiri adalah Perwira TNI yang sudah mengabdikan jiwa raganya sejak zaman revolusi kemerdekaan Kisah Jenderal Hidayat memegang teguh prinsipnya terjadi ketika dia masih berpangkat kolonel Kala itu dia sedang jadi komandan pasukan tentara republik yang bergerilya di daerah Jawa Barat Dikutip dari artikel berjudul Kepatriotan Kolonel Hidayat Marta Atmaja yang dimuat di situs berita merdeka.com Hidayat merupakan alumni Akademi Militer Kerajaan KMA di Breda Belanda Ketika itu, banyak pejabat militer Belanda adalah kawan-kawan seperguruannya Tapi, hal itu tidak membuat Hidayat mudah berkompromi Jika terkait dengan kedaulatan negara Hidayat tak akan pernah berkompromi Baginya, kedaulatan negara harga mati Sikap itu pula yang diperlihatkannya ketika ia dibujuk sang ayah untuk melunak kepada Belanda Ketika itu, Hidayat sedang ada di daerah gerilya di daerah Banjar Manonjaya Tasik Malaya Satu waktu, sang ayah Raden Rangga M. Marta Atmaja datang menyambanginya Sang ayah datang ke tempat Hidayat bergerilya dengan diantar oleh dua prajurit dari Batalion Nasuhi dari Divisi Siliwangi Mengutip ulasan di merdeka.com sebagai ex-wedana di Cimahi pada era Hindia Belanda Raden Rangga ayah dari Kolonel Hidayat belum mempercayai orang-orang Indonesia bisa mengurus dirinya sendiri Karena itulah, dia lebih cenderung berpihak ke kubu Van Mook di era revolusi Sang ayah, Raden Rangga tiba di tempat Hidayat pada malam hari tahun 1947 Rupanya kedatangan Raden Rangga ke tempat gerilya Hidayat tak sekedar untuk melepas kangen kepada sang anak Tapi ia juga bawa surat bujukan dari seorang komandan tentara Belanda yang mengaku kawan Hidayat saat belajar di Akademi Militer Breda Menurut kesaksian Putri Hidayat, Dewi A. Rais Abin Awalnya Hidayat menyambut hangat kedatangan Raden Rangga Namun begitu tahu tujuan sebenarnya dari kedatangan Raden Rangga Hidayat langsung murka Ia marah, karena sang ayah coba membujuknya agar pindah haluan untuk mendukung Belanda Maka, terjadilah pertengkaran hebat antara keduanya Dewi dalam kesaksiannya yang kemudian dituangkan dalam buku Hidayat Father, friend and a gentleman, mengaku sedang ada di kamar ketika pertengkaran terjadi Dewi mendengar ada bunyi keras dari benda yang dibanting ke lantai papan pondok yang ditempatinya Kau kan punya pistol, ayo tembaklah aku dengan pistolmu itu Begitu kata yang didengar Dewi dari mulut kakeknya Perkataan Raden Rangga langsung dibalas Hidayat dengan tak kalah sengit Apa yang eman, panggilan Hidayat untuk ayahnya Lakukan ini adalah kelakuan seorang pengkhianat dan dalam perjuangan kita seperti sekarang Seorang pengkhianat bangsa pantas dihukum mati, tidak pandang bulu oleh karena itu Saya terpaksa mengirim Eman kembali kepada komandan batalion yang meminjamkan dua prajuritnya untuk mengawal Eman kemari Dan kembalikan surat yang tidak dibuka itu karena bagi saya Surat itu tidak pernah ada Tidak hanya itu, kolonel Hidayat juga memerintahkan dua prajurit dari batalion Nasuhi untuk menyerahkan sang ayah kepada komandan mereka Mayor R. Ahmad Nasuhi Dengan tegas Hidayat mengatakan Mempersilahkan Nasuhi untuk menangkap ayahnya jika perlu Mendapat pesan tersebut, alih-alih menangkap atau memberlakukan hukuman mati Hukuman setimpal untuk seorang pengkhianat di era revolusi Nasuhi satu komandan batalion Siliwangi itu malah mengantarkan Raden Rangga hingga selamat sampai ke rumahnya Bisa jadi dia sangat menghargai sikap komandannya itu Demikian dikutip dari artikel yang dimuat di Merdeka.com Kolonel Hidayat Marta Atmaja sendiri pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal Dia sempat jadi menteri di era Bung Karno Terima kasih telah menonton!